Oke, aku langsung mulai aja. Semoga aja suaranya kedengeran. Oke, ini kemarin ada FSRLL waktu tanggal lalu. Dan soalnya kayak gini. Tentukan, sebentar. Tentukan besar P pada rangkaian di sebelah sini jika di dalam kotak plus terdapat impedansi. Nah, ini dalam satu soal itu kayak dibuat beranak gitu ya. Jadi ada lima soal. Yang pertama itu kalau misal ada sebuah resistor yang mana itu bentuk adanya 3 ohm seri dengan induktor 2 milen Henry. Nah, yang kedua itu soal yang B. Itu kalau misal seri tapi dengan kapasitor. Nah, kalau yang C itu seri tapi dengan induktor dan kapasitor. Jadi ada dua. Nah, setelah itu kamu harus ditanyain daya rata-rata pada impedansi terus isikan jawaban Anda di atas ketabat. Jadi yang poin A itu maksudnya cuma disuruh tulis di sini gitu. Oke, aku langsung mulai aja. Yang nomor pertama itu resistor 3 seri dengan induktor 2 milen Ampere. Nah, ini kan udah diketahui. Kita tulis aja dulu ya ketahuinya apa. Nah. Oke, yang pertama itu ada Ampere. yang besarnya 3 sudutnya 20 Ampere. Terus ada sudutnya 2 Kilo Radian Per Sekon. Nah, ini kan kalau kita mau nyari yang soal pertama yang A. dia kan resistor 3 Ohm seri sama induktor yang besarnya 2 mili Henry. Nah, ini dijadikan reaktansi. Jadi, C Omega L. Nah, ini besarnya C. Ini tadi udah ada 2 Kilo. Terus 2 mili. Kita bisa dicoret, berarti besar reaktansinya si induktor ini besarnya adalah C 4 Ohm. Nah, kan udah. Terus ini yang pertama kan tabel yang pertama ini ada impedansi. Nah, impedansi itu kan yang pertama dari A itu resistor 3 seri sama induktor. Jadi, resistor sama induktor itu kalau seri kan cuma di jumlah biasa. Nah, ini bisa kamu tinggal ditambah R terus C Omega L. Nah, yang resistor ini 3 terus ini. Nah, ini yang nomor yang impedansi. Nah, yang tabel selanjutnya itu ada ini aku ada tegangannya. Nah, kita ingin tegangan. tegangan kan rumusnya cuma I kali Z. Nah, ini I-nya tadi kan udah diketahui sebesar 3 sudutnya minus 20 amper I kali 3 plus 4C 4 Ohm. Nah, ini bisa kamu terserah mau dijadikan sudut atau yang dibuat C gitu. Kalau aku biasanya langsung aja ini 3 minus 20 ini aku janjiin jadi sudut kan kalau ini bentuk pasti warna lain aja. Nah, jadi angkanya bisa plus C ini warna lain. Ini kan kalau dibuat dibuat kan kita menurutkan. Jadi jawabannya 5 oke 5 3 4 4 5 5 Oke, jadi tinggal langsung aja kan kalau misal tentunya sudut gini kan enak lebih lebih enak. Jadi kan 3 tinggal 3 kali 15 itu 15 sedangkan untuk sudutnya tinggal kamu jumlah. Nah, jadi sudutnya 33,13. Terus ini kalau udah impedensi terus tegangan kecetanya impedifasanya. Nah, pedifasa selain bedifasa yang tegangan sama arus ini itu besarnya dari bentar kan tadi I paling Z nah bedifasa V sama I itu dari Z sedangkan tadi Z itu adalah 3 plus J 4 ohm yang mana besarnya itu 53,13 jadi bedifasa P I itu adalah 53,13 oke terus yang selanjutnya dia daya rata-rata daya rata-rata rata-rata bisa lihat ini tentunya rata-rata berarti kan kalau rumus P daya biasa itu kan P I cos kalau rata-rata itu kamu kali setengah jadi jangan lupa kamu kali setengah ini kamu bisa tulis V cos ini kali Z izin tanya mbak oh iya gimana V nya itu RMS apa yang maksimum oh RMS RMS oke oke terus ini tegangannya tadi kan udah didapat ya tegangan sama arusnya yang tegangannya itu 5 yang arus itu eh salah deng eh wadah kalian yang tegangan itu 15 terus yang arusnya tadi diketahui itu 3 ya oke 15 3 cos bentar ya tadi ini 53,13 jadi hasilnya bentar aku hitung 22,5 ini cos 53,13 itu 0,6 jadi hasilnya V rata-rata itu 13,5 terus stabil selanjutnya daya kompleks daya kompleks itu nah kalau daya kompleks itu agak mirip sama daya wad tapi bedanya apa enggak pakai cos dan kamu i nya itu harus conjugate jadi konjugate itu artinya misalkan imu kan tadi 3 sudutnya min 20 sedangkan kalau conjugate itu sudutnya jadiin negatif alias jadinya 3 sudutnya 20 oke langsung aja jadi sama aja kamu tadi kan oh ya udah-udah eh tentang sorry ya ada tamu langsung aja gini kan tadi kamu udah dapet ini 20 terus langsung aja jadi gini terus ini karena bentuknya kalau ditanyain lading atau lading ini jawabannya yang disini lading eh lading ini kalau misal bentuknya editor kalau bentuknya kapasitor bedanya dari awalnya udah jelas-jelas apa c-nya c-nya kan diketahui 1 15 uf nah kalau dibuat kayak oh sorry kalau dibuat reakan sih itu kan bukan tentunya udah bukan j omega l lagi tapi dibuat 1 per sudah terus jadi 1 c omega c jadi 1 c tadi omega 2 2k 1 25 terus diingat juga ini satuannya kilo atau mili atau mili soalnya itu ngaruh banget ini hasilnya nanti min c min c 4 itu soalnya sama itu kamu tanyain impedansinya sedangkan kalau impedansi kan tinggal kamu R sama x-nya itu berapa sedangkan R itu tadi 3 x-nya min ohm c 4 ohm nah ini sudah dapat terus selanjutnya ada tegangannya tegangan x ini tuh i x z i-nya tadi sudah diketahui 3 min 20 sedangkan z-nya itu 3 min c 4 ini bebas kamu mau buat dibilang kompleks atau dibuat teta kalau aku lebih seringnya pakai teta karena kalau j x j itu kan harus nanti hasilnya min 1 dan itu kadang-kadang aku kayak lupa ini harusnya jadi min atau jadi plus gitu ini aku ubah dulu 3 min 20 tapi ini juga 5 cuma beda di sudutnya aja terus nanti hasilnya 3 x 5 15 ini sudutnya tinggal min 20 min 5 3,13 hasilnya 15 min eh 73 15 15 terus udah nanti tanyain beda fasanya kalau beda fasanya tadi kita bisa bisa min bisa makas ternyainya 5 min 5 3,13 min 5 3,13 oke udah selanjutnya ke daya rata-rata saya ya saya rata-rata P sama dengan setengah setengah tadi ini setengah tadi ini 15 masih sama kayak tadi cuma beda di sudutnya terus terus kalau tadi kan hasilnya kalau yang A itu kan 22,5 sudutnya 53,13 tapi karena ini kapasitor kapasitor pasti sudutnya itu negatif karena itu kenapa kapasitor sering disebut linding karena sudutnya beda lebih cepat karena kapasitor ya ingat kalau kapasitor itu hasilnya selalu hasil selalu negatif dan leading itu yang baru soal B yang soal C yang soal C itu kan ditanyain kalau bentuknya ada inductor sama kapasitor jadi kalau ditanyain tadi R aku tulis ulang lagi ya R nya itu 3 ohm sedangkan itu XL nya ada berapa lagi C4 terus XC nya itu min C4 nah kalau ditanyain Z nya itu berarti tinggal kamu jumlahkan seri 3 plus C4 min C4 jadi Z nya itu sama jadi Z nya itu sama dengan 3 ohm nah terus tadi tanyain tegangannya kalau T tadi I kali Z nya tadi 3 min 20 Z nya 3 sudutnya 0 berarti ya karena gak ada C nya jadi tinggal 9 min 20 volt udah terus tanyain te ya rata-ratanya maaf ya kalau kera-kera terus P setengah P kali I kali cos jadi setengah kali 9 kali 3 cos nya karena ini tadi si apa sih sabatannya gak ada J nya ya berarti kan cos nya 0 jadi cuma 27 bagi 2 itu 13,5 13,5 volt jangan untuk daya kompleksnya 2S cuma 13,5 oke udah terus karena ini sudutnya 0 derajat ya kalau ditanyain leading atau lagging itu kita berarti gak leading atau juga gak lagging jadi bisa dikatakan yang C ini sifatnya itu resistif oke itu buat soal nomor 1 kalau dari Muhammad apa kurang jelas kah atau misal kayak masih bingung bentar scroll ke atas dulu yang apa yang B aman sih oke aman ya lanjut ya baik oke ini karena mungkin ini 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 rangkaian listrik lanjutan ya pasti kayak ketemu rangkaian listrik pasti kayak pusing gitu loh tapi aku agak yakini kalau RL2 itu lebih enak daripada RL1 entah kenapa isinya kamu cuman yang pasti kamu harus tahu V itu I kali Z sedangkan kamu P itu V kali I sama kamu harus ingat kalau arus masuk itu sama dengan arus keluar itu yang paling kamu harus ingetin udah ini kayak bener-bener dasar jangan sampai lupa oke lanjut aja soal nomor 2 soal nomor 2 tentukan V outputnya dengan menggunakan rangkaian equivalent tefonin dan beberapa besar impedensi beban ZL yang dipasang pada terminal output paralel dengan R1 ohm agar menyerap daya maksimum tentukan pula besar daya maksimum tersebut oke ini kalau kamu lihat bentuk rangkaian gini udah pokoknya hal yang pertama harus kamu lakukan kamu bentuk gini entah itu soalnya apa udah pokoknya yakinin kalau pasti mereka butuh ini jadi kalau aku biasanya disuruhnya bentuk arusnya tuh searah arum jam biar semuanya kalau bisa dibuat searah arum jam biar kamu gak beribet juga dan dosen itu lebih prefer searah arum jam biar kayak enak gitu nah ini kamu tuh ditanyain berapa sih V outputnya oke aku tulis dulu aja berapa V outputnya berapa V outputnya terus berapa besar ZL nya dan juga ditanyain P max oke yang pertama kita tinjau untuk V outputnya ya nah karena kita mau nyari V output V output itu kan di sini di bagiannya tegangan di bagian 1 ohm ini nah pertama kita tuh harus tahu arusnya yang mengalir di 1 ohm ini itu berapa nah karena kita mau nyari arus kita juga harus nyari arus di masing-masing loopnya ini tinjau loop 1 nah ini kalian udah kelihatan ya kan I1 tuh bergeraknya gini nah ini kamu ketemu sama arus jadi otomatis I1 itu besarnya 2 amper udah gitu aja yang pertama kemudian kamu gak usah tahu ini 1 ohm kamu kaliin sama min J 1 ohm itu gak usah yang pasti tuh karena udah ketemu bentuk arus disini itu otomatis I1 nya sebesar 2 amper terus kemudian tinjau loop 2 nah loop 2 ini kamu ketemu sama kapasitor yang besarnya min J 1 ohm kemudian kamu ketemu resistor 1 ohm sama 1 ohm nah itu kamu tinjau dulu ini loop 2 V sama dengan 0 V itu rumusnya I kali R sama dengan 0 nah dalam I2 dia ketemu sama siapa aja sih oh I2 itu ketemu min J1 ohm nah tapi min J1 ohm itu juga ketemu sama I1 nah kalau kamu lihat I1 itu masuknya kan dari sini sedangkan I2 itu masuknya dari sini pastikan saling meniadakan nah karena kamu ketemunya sama I2 oke ini aku hapus dulu karena kamu ketemunya sama I2 kamu tulis gini aja min J1 I2 min I1 kenapa tadi min karena kita ini saling meniadakan ini masuk masuknya di sebelah sini nah kalau misalkan kalau ada case yang sama-sama masuk yang sama-sama masuk itu kayak gini misalnya nah kuning aja tuh gini eh merah salah itu gini nah gini ini kan sama-sama masuk berarti kamu bisa nulis C I2 plus I1 ini kalau sama-sama masuk tapi karena aku membuatnya searah jarum jam jadi ini saling meniadakan ini masuk masuknya di sebelah sini gitu ya jadi min J1 makanya I2 min I1 terus ketemu lagi ada satu om yang mana ini juga ketemu I3 sama I2 nah yang I3 itu masuknya sebelah sini I2 masuknya sebelah sini nah ini kan saling meniadakan juga jadi ditambah eh ditambah 1 I2 min I3 ditambah terus ketemu ada satu om lagi yang pakai I2 1 kali I2 sama dengan 0 ini kita bisa keluarin semua itu aja min J1 min J I2 plus J I1 ditambah I2 min I3 sama dengan eh plus I2 sama dengan 0 oke ini bisa kamu I2 I1 nah I1 nya karena dia kita ketemu 2 ampere ya kita bisa langsung masukin ini I2 ketemu min C ketemu plus 2 ditambah C I1 nya jadi 2 min I3 sama dengan 0 terus kita bisa di ini ya di pulis lebih rapi 2 min C I2 min I3 sama dengan 2 C eh bukan 2 C min I3 min I3 oh iya benar benar-benar min C oke benar yaudah ketemu min I2 C terus kita pinjau ke loop 3 loop 3 loop 3 itu ada 1 ohm ada 1 ohm sama 12 volt oke kita langsung aja ke yang ini ada 1 ohm ada 1 ohm langsung aja kayak tadi ya kita karena kita tinjau nya pakai I3 berarti I3 min I1 ditambah 1 I3 min I2 terus ada ada volt nah yang masuknya di sebelah negatif ya jadi min 12 min 12 sama dengan 0 jadi 2 2 I3 min 2 I1 eh salah 2 I3 min I1 min I2 sama dengan 12 jadi min I1 udah ketung itu 2 volt eh 2 ampere ini sama dengan 14 aku langsung ya jadi kita dapat 2 persamaan 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 1 sama persamaan 2 oke karena kita mau nyari arus I2 ya jadi kita langsung ini aja 2 min C I2 min I3 sama dengan min 2 C terus ini min I2 ditambah 2 I3 sama dengan 14 ini kita karena kita perlunya I2 berarti yang dicorek itu I3 ini dikali 2 dikali 1 ini kali 2 ini 4 min 2 C I2 min 2 I3 sama dengan min 4 C ini kali 1 min I2 plus 2 I3 sama dengan 14 ini berarti ditambah berarti ini 3 min 2 C I2 sama dengan 14 min 4 C ini I2 sama dengan 14 min 4 C 3 min 2 C ini aku jadiin cutik aja entah aku kaku acara ini hasilnya 14,5 men cutik aja cutiknya min 15,945 ini berarti 3 3,056 cutikkan min 2 berarti 3 min 3 3,69 berarti I2 sama dengan 14,56 3 3,6 4 setiap 17,145 sampai atau kalau mau dibuat kondifiknya 4 plus 17,745 3,80 plus 4 sin 17,745 ini plus 1,22 ok ok kalau mau dibuat boleh tentu ini boleh tentu ini ok kita udah ketemu I2 sedangkan kita mau nyari PO PO nya P0 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 itu besarnya I kali R nah I yang dipakai adalah I2 yang R dipakai adalah 1 ohm jadi besarnya P0 itu adalah 4 17,745 kali 1 P0 adalah 4 17,745 yang udah ketemu dari sini apa ada yang belum jelas aman aman ya kamu pahamkan gimana dari bentuk yang kompleks terus jadi bentuk sudut teta gini di akar berkuadat sama pakai tangan kan iya benar oke berarti aman ya oke selanjutnya soal yang ke B menentukan Z tapi pakai 7 karena kita pakai 7 berarti semua sumber mati semua sumber itu mana aja sih semua sumber itu yang ini dan ini jadi arus sama voltnya ini harus mati jadi bentuknya kalau kita rangkai kembali pakai warna sumber ini sumber ini atas mati kemudian kita ketemu 1 ohm ketemu 1 ohm lagi ketemu 1 ohm ini ada kapasitor nah ini karena sumbernya mati udah giniin aja 1 ohm 1 ohm 1 ohm dan 1 ohm nah udah nah kita mau nyari ZL yang dipasang pada terminal output itu langsung aja karena ini bentuknya kan kayak gini ini kalau kamu lihat itu sebenarnya ini ya hasil sebenarnya itu gini jadi istilahnya 1 yang 1 ohm sama min C 1 ohm ini seri kemudian diparalel kemudian diparalel kembali jadi kalau kita tulis dalam persamaan Z7 min sama dengan 1 1 1 min C1 eh kecepatannya kayak tinjau ini tuh aja RP1 RP2 tinjau RP1 kita mau tinjau RP1 yang mana ada 1 min C1 ohm separah sama 1 itu hasilnya 0,5 min C kemudian kita tinjau lagi RP2 tadi 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 udah dapet tadi ini 1 kita tinjau paralel sama hasil yang RP1 tadi hasilnya 1 kamu udah tau kan paralel itu bentuknya gimana yang atas di kali yang bawah di positif aman ya cuman kalau 3 ini gak bisa misalnya 3 kapasitor gak bisa oh harus oh iya gak bisa harus ini satu-satu kalau yang kayak gini lebih apa sih lebih manualnya aman kan ya aman oke ini bentuknya kamu bisa kali 1 1,5 plus c terus ini tambah 1,5 plus c itu juga bisa nanti misalnya 0,5 kali 1,5 itu 0,75 misalnya kalau mau gini 0,5 c min 1,5 c min c ketemu c jadi kan enggak c kali c itu kan sama dengan min 1 sedangkan min c kali c itu berarti plus 1 tambah ini pasti 1,5 2,25 2,25 plus 1 jadi ini 1,75 2,5 1,5 min c 3,25 0,54 min 0,31 c oke ini buat z7 eh zl dari sini apa aman tadi yang coba ke atas tadi masih atas mana oh yang V0 nya itu emang di hapus ya mbak ya enggak di hapus juga sih soalnya lebih tepatnya kan karena yang B ini aku nyari zl nya oke oh ini sebenarnya belum selesai ya ini kan nanti kita baru tinjau z7 ini kalau dibentuk z7 nya sedangkan kalau zl itu sama dengan z7 di conjugate jadi cuman zl sama dengan 0,54 plus 0,31 z ohm aku lupa kalau kita harus conjugate dulu dari sini apa aman aman oke sebentar ya aku mau ngecas dulu ngecas dulu ngecas dulu Terima kasih. 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 29 Dan C45 Kitaasuai pourquoi Clinton Film membrane Sebenнит H1 Dibail 2014 Kitaus钥 Dibalik Satu Poion Sesatunya 16 Dan C45 plus di satu kondisitnya ini ada R158,3 plus di 17,5 langsung aja R1 jadi hasilnya R158,2 plus R158,3 nah ini kita udah tahu gaya kompleks di biak masing-masing tapi yang ditanyain gaya kompleksnya secara total total itu ada S0 S1 S2 S1 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 Oh ini belum S1 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 Jadi ini kita ubah masing-masingnya di S2. Jadi kita ubah masing-masingnya di S2. Kita ubah masing-masingnya di S2. Kita ubah masing-masingnya di S2. Banyak bisanya dalam kontesannya dari sini ada yang ditanyain aman oke soal ke rakyat kemampan soal berikut ini adalah beban pada jaringan listrik lokal di salah satu daerah di Jawa Timur pembanan listrik ini mengonsumsi daya 26 kilowatt pada 0,66 pf legging yaitu kan harus berkapasitor yang dipasang secara paralel selada beban sehingga faktor daya beban meningkat menjadi 0,96 legging oke ini kalau gak salah aku tahu dari kamu kamu ambil praktikum PL gak? ambil oke ini kalau gak salah ada salah satu di tentang materi praktikum PL sih tentang kapasitor sebelumnya kan dia awalnya pf-nya takut managam terus dia oke bisa awalnya biar pf-nya naik jadi 0,96 pf-nya kapasitor yang dipasang secara parah jadi sehingga itu berapa sih yang perlu ditambahin biar pf-nya naik nah karena selain meranjang pf-nya yang baik itu di atas 0,85 ini jadi kalau suatu generator di mana pf-nya 0,85 tapi dia fake generatornya sehat ini bakal sebelah seri di AST sih atau di CISRI juga di AST ini juga bener dasarnya sih pf-nya baik itu 0,85 di STL biasanya juga kita ya telefoni di awal di jauh dapat kita mau tahu biar naik kita perlu jadi ada P ada G ada S nah G ini besarnya P kali tan theta 1 P besarnya 26 kilowatt dengan tan theta 1 itu besarnya 2 kali 26 kilowatt masih kilo ya harus ingat dikali 1 1,14 jadi kalau dikali hasilnya 19,4 kilowatt oke nah ini kalau kondisi awal sedangkan kita mau naikin di tinggal kondisi akhir yang mana pesan pf-nya itu maunya 0,96 yang artinya deta yang terbesar sampai semakin kecil ya karena semakin suku kecilnya semakin dekati 0 jadi semakin ngebut kita 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 pakai p-nya tetap karena kita yang modul percumaan pf-nya aja jadi kalau kamu mau naikin pf-nya p-nya tetap tapi kamu nambahin kongkongan yang baru namanya kakas kongkongan kok di kondisi akhir kok gak ada dayanya berarti dayanya tetap kongkongan ini Jadi kita selalu menggunakan kisah. Kita selalu kisah saja. Jadi kisah dalam kisah berhenti di depan. Satu, kisah. nah kita udah tahu ini bagian dalam suatu kapasitor yang nanti diperlukan agar kita bisa tinjau kapasitor yang terpasang ini ada rumusnya kita buat PRMS selanjutnya GC nya itu 81,6 kV terus ini kalau kamu gak tahu OMEGD itu kan 2PR kali PRMS 220 ini kan kamu belum tahu nih frekuensinya berapa frekuensinya di Indonesia itu selalu 50 Hz jadi ini kamu bener-bener pengetahuan umum ya karena pasti itu gak diketahui karena itu pengetahuan dasar bagi anak elektrik terima kasih betul-betul terima kasih terima kasih Dari sini ada yang mau cekannya ini. Dayanya tetap tadi ya? Iya, dayanya selalu tetap. Jadi yang pasti yang proper itu bukan daya. Istilahnya kamu kalau beli listrik, kalau kamu beli listrik, pasti ke WH-nya itu harganya selalu segitu-segitu itu saja. Tapi kalau kamu mau naik PF-nya, itu yang pasti yang berubah itu G-nya. Oke, Mak. Terima kasih. Nanti PDF-nya di-share di mana? Oh, nanti aku di-tipi sama komtingmu. Oh ya, aku mau tanya. Kamu tahu sugi tiga Kospi nggak? Sugi tiga apa Kospi ya? Tahu nggak ya? Belum jelasin. Yang SPG ya? Iya, benar. Di sini, biar tahu aja. Kalau misal kamu bingung kayak tadi kok cepat banget, tiba-tiba S sama dengan P, P sama dengan S, Kospi itu gimana? Tinggal ini P, ini P, ini S. Bentar. Buat. Jadi tinggal, kalau kamu tahu P sama C-nya, berarti S-nya nanti P pergi kayak gitu. Oke. Aku tambahin aja ya. Ya. Itu S jadi total ya. S sama dengan P, kuadra, kuadra, jadi S di-kentu kata-kata, akar dari P kuadra, 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 kuadra. Satuannya PA ya. Jadi mau kemudian, kalau yang P itu ke S sekali Kospi. Kenapa Kospi? Karena P ini Kospi-nya kan di-kentu sama data. Misalnya kalau kamu Kosp, berarti kan deket. Jadi kalian tulisnya S, Kosp. Iya, kalau misalnya T, nah, ini sama data ini kan jauh, berarti sini. S ini, S-nya, satu-nya, 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 satu-nya. dari sini ya Pak Aman. Saya mau tanya-tanya. Izin tanya, Mbak. Untuk PDF-nya bisa di-share di Zoom ini aja, biar saya langsung lihat. oh iya, Mbak. Oh iya, Mbak. Oke, ini berarti kata yang tanyain ya? Oh iya, Mbak. Yang S-nya itu, kata dosen saya, bisa juga P plus J-K ya, Mbak. Bener nggak? Gimana? Gimana? Boleh diulangi? Yang S-nya itu bisa, P plus J-K juga bisa kan? J-K. Bisa, bisa, bisa. Kayak, ya ini islahnya, K-C maksudnya mungkin. J-K itu berarti C kapasitor berarti? C, Mbak. Oh, iya, iya. Ini, oke, oke. Sorry, sorry. Jadi, bentuk umumnya dari S itu, ini bentuk umumnya. Jadi, kalau misal, ini, misal S-kotalnya kejusbanan tiga, ini, 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 bentuk umumnya dari S. Bagi emang, emang seringnya, dipakainya untuk, misal pakai dema. Bukan jangan pakai dema, ini, pasti lebih tepatnya umumnya. Tidak, tidak canyain. Aman, Mbak. Terima kasih. Oke, terus aku ingetin, kamu ya, kamu benar-benar belajar semua ini. Ini Pak Hendra masih ngajarkan ya, di RL2. Saya dapet Pak Hendra. Wah, kebetulan ya. Karena kalau Pak Hendra ngajar, pasti soalnya mirip banget kayak gini. Kamu benar-benar harus belajar, terutama soal nomor tiga sama empat ini. Itu pasti keluar. Sehingga mungkin apa-apa yang lebih beda, atau PF-nya gimana. Jadi, kamu pokoknya, misal, ya, aku dulu pernah patah kuliah apa gitu, misal nomor empat ini. Kan dia ubahnya dari 0,6, jadi 0,196. Nah, tapi dosennya itu tulisannya bukan 0,196. Jadi, katakanlah, PF ini diubah biar generatornya lebih bagus. Jadi, kamu nggak tahu sih generator bagus itu berapa. Kalau kamu tahu ini, generator yang bagus itu di atas 0,85. Kalau nggak kamu tulis PF 0,191 itu berapa. Soalnya, kadang-kadang ada dosen yang pertanyaannya kayak gitu. Kayak, saudara Inggrisien, PF ini terlalu sambung. Jadi, frequensinya sambung harus pasti hal nggak di, soal nggak ada dosen tau. Kayak, implicit. Oke, itu sih yang perlu aku mengembangin. Riki, Riki, kayak apa, harus-marsal, harus keluar, semudahin. Oke, saya share dulu video, ya. Oke, selamat menikmati. Selamat menikmati.